di kampung ini banyak cipir ini kalau cipir ini dicoyelkan karena sambal teh rasanya mantap kalau cipir yang masih muda gitu ya direbus dibikin coel sambal rasanya mantap makanya sama ikan asin wih wah abah tangi nas balik angkat ke sawah Oh di Lujang apa hehehe punton masalah sing damang sehat di Lujang neng mohon mineral sennya di dema serpancurannya punya ini toilet pancuran toilet jadul ada polam ikannya juga dan ini ada musola musola tempat melaksanakan sembahyang yang lima waktu wah bapak ini pagi-pagi udah naik ya di atas pohon nira mungkin abahnya lagi nyadap ini temen-temen aduh saya jadi tertarik nih pengen ikutan Oh sungguhnya basen mau renjang ya Oh itu berasnya pakai kastrol hahaha oh gitu nyanya ah 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 teh kadang sok bobo di dianya oh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi apa di sini neng lagi nongkrong gimana kabarnya baik alhamdulillah alhamdulillah neng kalau di sini suasananya gimana ada menyenangkan sejuk sejuk ya Iya kalau neng aslinya dari mana dari Bandung Oh jauh sekali ya sengaja berkunjung ke sini sengaja Oh gitu Ummers assalamualaikum assalamualaikum messiah prophecy ini mojang desa Cantik cantik Neng aslinya dari mana Aku aslinya dari kawali Ayo Anya Neng bangga Jangan lupa subscribe Dalam channel Jangan lupa di share ya Teman teman Neng terima kasih banyak ya Assalamualaikum semuanya Apa kabar teman teman hari ini Semoga berkah selalu Dan sehat selalu Terima kasih telah hadir Di channel penuh harapan Dan kenyataan ini rahmat channel Jadi teman teman Di konten kali ini Ketika saya dalam perjalanan Menuju ke arah Ciamis Dari Talaga Majalengka Ternyata saya menemukan Desa di ujung perbatasan Antara Ciamis dan Majalengka Dengan segala Aktifitas warganya Yang walau keliatan secara visual Dari luar Amat statis Hening dan sefi Tapi realitas di dalamnya Sangat dinamis Begitu fula Dengan temuan lokasi Di sekitar kampung Di tapal batas ini Dengan alam sekelilingnya Yang menyuguhkan suatu Eksotisme natural Dan keindahannya Menjadikan lokasi ini Salah satu destinasi favorit Wisata murah meriah Untuk ajang Refresing Di alam bebas Yang sejuk Dame Dan nyaman Namun mampu Merepsentasikan Suatu keunikan Dan keindahan Abadi Karena dikelilingi Oleh pohon Perenial Seperti Pinus Mercusi Dimana Variasi keunikan Pohon ini Bisa membangkitkan Adrenalin Kaulamuda Dan gadis-gadis Bau kencur Untuk pisit Ke lokasi ini Dan kawasan ini Sangat cocok Bagi siapapun Yang sedang Haus liburan Simpel di masa pandemi Dengan menjaga Jarak aman Pendek kata Lokasi ujung Tapal batas ini Secara holistik Bagi sepot Yang begitu Eksotis Di alam bebas Dan anugerah abadi Tiada tara Dari yang maha kuasa Seperti apa kisahnya Mari saksikan Sampai tuntas Dan jangan lewatkan Keseruannya Assalamualaikum 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 Lagi apa disini Neng Lagi nongkrong Gimana kabarnya Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Sama siapa itu Sama kakak Ah pacar ya Kakak ya Kakak ya Kirain kakak ketemu Gede Bukan Ini teman-teman Kalau Mojang Desa itu Udah cantik Ramah lagi Neng kalau disini Suasananya gimana Ada menyenangkan Sejuk Sejuk ya Iya Kalau Neng aslinya Dari mana Dari Bandung Jauh sekali ya Sengaja berkunjung Kesini Sengaja Oh gitu Ingin main aja Ingin main aja Iya Sama kakak ya Kakak Iya Neng terima kasih banyak ya Terima kasih Ramah sekali nih orang A Terima kasih ya A Sama-sama A hanya juga ramah Salah Neng Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Alhamdulillah Neng Lagi pada ngapain nih Lagi main pak Oh lagi main Neng kalau Neng itu Hasilnya dari mana Dari Sindang Wilayah mana Desa mana Desa Sindang Kecamatan Sukamantri Kabupatennya Ciamis Kalau Neng Kalau Neng masih pada sekolah Masih Kelas berapa Kelas Terus disini sekarang lagi pada nongkrong Emang disini suasananya gimana Neng Adem Adem ya Indah ya Indah Masa lo Ini Mojang Desa dari Kabupaten Ciamis ya Iya Ramah-ramah Udah cantik Ramah lagi Masa lo Neng Terima kasih banyak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masa lo Ini Mojang Desa Cantik-cantik Neng Aslinya dari mana Aku aslinya dari Kawali Kalau Kawali itu masuknya kabupaten mana Neng Kabupaten Ciamis Masa lo Sampai jauh datang kesini Kalau jauh sih enggak Iya Cuman Kalau misalkan pakai motor tuh sekitar 20 menit Oh gitu Neng masih sekolah Enggak Udah ngerja Iya Gimana disini suasananya Neng Disini tuh suasananya Ini ada Indah Sejuk 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 banget Cuman 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 disini tuh Emang kan ini tuh tempatnya terbuka buat umum Iya Tapi kan setidaknya Buat yang mau wisata kesini Atau mau kesini tuh harus jaga lingkungan gitu Iya Biar terjaga bersih ya Neng ya Iya Buat Apa sih namanya Buat lingkungannya juga Iya Kan kalau misalkan ini kan hutannya masih asri alami gitu Neng Neng berdua aja disini ya Iya Neng terima kasih banyak atas waktunya ya Iya Udah cantik Ramah Nah inilah teman-teman Mojang Apa gadis ya Gadis Desa Ramah-ramah Terima kasih ya Iya Ini udaranya sejuk sekali Banyak ABG anak-anak muda lagi pada nongkrong asik Karena menikmati suasana alam yang sangat indah Wow Nah teman-teman Parunten Kampung ini banyak Ini cipir Ini kalau cipir ini Dicelel pun Karena sambal Rasanya mantep Kalau cipir yang masih muda gitu ya Dibikin coel sambal Rasanya mantep Makanya sama ikan nasi Wah Abah tangginas Bari angkat ke sawah Wilujang abah Buntun Misalnya Sindamang sehat Wilujang Abah Abah Kalau abah Kalau abah Saya ada diantara Kok Berburuh naun Dibidio Oh 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 Mohon 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 Lu gak iya ya Bahnya Medan rizki Mohon Abah 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 Tenggungan Apakah Tenggungan Hai apa kaguman sampai lagi murang kali mohon 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 banyak-banyak mohon mineral senya di demas pancurannya punya mohon cainan menisalubur mohon ya atas nyuci pengintannya luar biasa ini kampung ya teman-teman banyak sekali ini pancurannya wow dulu buntunnya apa diri suka enggak boleh jeket panas ya oh apa asli orang Cikijin oh lagi sini lagi bertamu oh oh di biar murang kali mohon mohon oh gitu yuk tanggal kapol senenya kayak bumi oke dilebutnya ya menirawasannya bah oh oh di biar dilebutnya hehehe abang matur rumah marah hehehe bukini rumah patut sekali dikali dulu dengan matur bambu hehehe oh hehehe bah ya menisalubur suluhnya cok kamu apa saha pake pake kau ya bah ya tau sinabah nasi nabuk hehehe Mohon, Neng, Neng mesti sekolah Masalah ini mojang desa Siluncang Neng, Neng Tapal batas mengandung arti perbatasan antara suatu daerah Atau arti lainnya dari tapal batas adalah garis pembatas atau pemisah Antara unit administratif dan antara unit regional geografis yang berada baik fisik maupun budaya Umumnya lokasi tapal batas atau ujung batas antara suatu wilayah mengandung keheningan, kesepian dan bisa juga mengandung berbagai cerita di luar nalar manusia Namun di lokasi ini malah bisa mengundang kaum muda bahkan yang jauh sekalipun untuk datang ke lokasi ini Begitu fula dengan geliat, optimisme, aktivitas warga disini yang begitu antusias, penuh mimpi untuk menggapai suatu harapan yang tak terduga Demikianlah kisah gadis di tapal batas dan geliat warga di lokasi ujung batas Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua tentang adanya ciptaan dan keagungan milik yang maha kuasa Amin ya robbal alamin Kiranya sampai disini dulu Dan bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa lagi di kisah-kisah dengan fakta nyata yang ada di alam kehidupan kita sehari-hari Akhirnya tak lupa saya sampaikan kata penutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton